Halo, selamat datang di Youtubenya, jago Sprayer Oke, di video kemarin kita sudah unboxing Sprayer Nagawa Hari ini kita akan unboxing Nagasaki Ini adalah Sprayer Nagasaki Versi 2023, 16 liter, 110 PSI Nah, bagaimana desainnya dan apa saja isinya Mari kita buka bersama-sama Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga share Kita intro dulu Oke, sekarang kita akan mulai unboxing teman-teman semuanya Oke, ini sudah ada Qatar Terus, mari kita unboxing Ayo, mari kita lanjut Oke, unboxing sprayer baru adalah hal yang sangat menyenangkan ya teman-teman Setelah setiaan lama menggunakan paket, biasanya terus paketnya datang Bukan langsung bulu-bulu unboxing Oke, ini penampakannya teman-teman Kita lihat bersama-sama Warnanya hijau stabilo ya Ini ada satu buah stick Ini stick bengkok Bisa kita panjangkan, bisa kita pendekan Ini bahannya aluminium, terus rambungannya kuningan Oke, selanjutnya Ini isinya Kita lihat bersama-sama Dari segi bodi Desain dari sprayer Nagasaki Ini sangat modern ya Dan juga dia punya lukan-lukan yang cukup unik dan keren Nice Terus, pokoknya keren juga Lanjutnya disini, sebelah kiri Dia ada satu buah partisi Atau tempat penyimpanan untuk menyimpan Kunci atau menyimpan rokok Ataupun juga menyimpan obat Untuk menyemprot Ini bisa kita Buka tutup Lanjutnya disini Selang pun juga terbuat dari bahan yang Cukup elastis Dan juga tebal teman-teman Jadi Enak untuk digunakan Tidak akan mudah Sobek atau patah ya Oke, selanjutnya kita buka isinya Apa saja isi dari sprayer Nagasaki ini Mari kita lihat bersama-sama Nah ini ada tutup Besar disini Tutup besar Terus selanjutnya Disini juga ada saringan besar Terus nanti dalamnya juga ada saringan kecil Nanti kita lihat bersama-sama Oke, selanjutnya ada apa lagi Nah, spesial dari sprayer Nagasaki Dia punya keistimewahan dibanding sprayer-sprayer lainnya Dimana dia punya satu buah pelindung ekstra Untuk bagian bawah ya Ini di bagian belakang Dia punya pelindung atas dan juga pelindung bawah Nah, pelindung bawahnya nanti dia terpasang disini Terpasang disini Jadi, membuat punggung kita terasa tidak sakit pada saat membawa sprayer tersebut Lanjutnya Disini dia juga ada Sabuk ya teman-teman Ini adalah sabuk dari sprayer Nagasaki Ada sablon Nagasaki sangat tegas disini Terus bahannya pun juga terbuat dari benang yang sangat tebal, sangat baik Dan juga kokoh sekali Bisa digunakan untuk membopong sprayer ini Selanjutnya dia menggunakan Bagian bawah menggunakan model kail Nah, jadi nanti dikailkan disini Sebelah sini Nah, begini ya Lebih kuat daripada yang model lainnya Selanjutnya disini ada juga kran ya Krannya ini modelnya seperti ini Jadi sudah model terbaru Nah, ini bahannya pun juga terbuat dari bahan plastik yang cukup baik dan tebal Ini warnanya hitam berpadu dengan warna kuning Terus ini juga ada penguncinya Ini bisa dikunci seperti ini Jadi enak ya Untuk penggunaannya Karena bisa dikunci-kunci Selanjutnya Disini juga ada Spure atau nozzle Nah, disini ada 3 buah Spure atau 3 buah nozzle Yang pertama Spure lubang 8 Semburan airnya menyebar Nanti di video selanjutnya kita akan buatkan semburannya Selanjutnya disini Ada Spure atau nozzle lubang 4 Ini bisa kita setting Untuk keluar airnya bisa kita setting tertuju atau menyebar Dengan cara kita putar Putaran merna orange ini Selanjutnya Apalagi Disini ada juga spure atau nozzle lubang 2 Nah, ini Airnya itu menyebar melalui kedua sisi ini Kedua lubang ini Mencars nanti akan menyatu di tengah-tengah seperti ini Oke, selanjutnya ini adalah contoh lampstick ya Ini kecil tapi sangat bermanfaat dan berguna sekali Ini yang nanti diletakkan disini Disini ada satu buah tempat untuk menempatkan carlang stick Ini tinggal kita letakkan disini saja Nah, sticknya kita cantelkan disini Akan sangat efektif dan membantu kebutuhan teman-teman semuanya Nah, selanjutnya disini ada charger nya juga Nah, charger nya ini Berkapasitas output 12V 1,6A Nah, ini dia berteknologi Jepang teman-teman Jadi, spure Nagasaki itu dibuat atau memiliki teknologi dari Jepang Jadi, tidak perlu dilakukan lagi kualitasnya Karena sangat tangguh dan juga sangat bisa diandalkan Sumpurannya pun juga sangat kencang Nanti akan kami buatkan di video selanjutnya Selanjutnya tadi ada saringan besar Di awal video sekarang ada saringan kecil Nah, ini saringan kecilnya Dia terletaknya di bagian bawah sini Eh, di bagian bawah sini Dalam situ ya Ada seperti Ini kita letakkan disini Seperti itu Letakannya Itu ada saringan kecilnya Jadi Airnya itu disaring dua kali Jadi Pasti air yang dikeluar dari spure Nagasaki ini sangat baik Kualitasnya dan juga Sangat Oke lah untuk Kebutuhan menyemprot padi teman-teman Oke Berikut adalah Video unboxing Nagis player Nagasaki Versi terbaru 2023 Dengan tekanan di nama 110 PSI Dan juga dengan kapasitas tanky 16 liter Nah Buat teman-teman semua yang tertarik atau berminat Untuk membeli Nagis player Nagasaki ini Saya langsung kunjungi toko kami Di Tokopedia, Shopee atau Lazada Lalu link pembelian yang ada di deskripsi video ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa lagi tolong subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya